Hai kofrens, disini kita ada soal tentang jaring-jaring balok nih, yuk kita kerjain bareng-bareng, pasti mudah. Untuk menyelesaikan soal ini agar lebih mudah, kita akan tampilkan tahu lebih dahulu bagaimana bentuk dari bangun balok ya kofrens. Untuk baloknya kita misalkan sebagai balok ABCDEFGH. Disini untuk sisi ABCDE kita anggap sebagai sisi nomor 1, yaitu sisi alas. Selanjutnya untuk sisi ADHE kita anggap sebagai sisi nomor 2 atau sebagai sisi kiri. Selanjutnya untuk sisi EFGH kita anggap sebagai sisi nomor 3, sebagai sisi tutup. Selanjutnya sisi BCDEF kita anggap sebagai sisi nomor 4, yaitu sisi kanan. Selanjutnya untuk sisi CDGH kita anggap sebagai sisi nomor 5, yaitu sisi gelakang. Dan untuk sisi ABFE atau yang kita anggap sebagai sisi nomor 6, sebagai sisi depan. Maka dari sini dapat kita simpulkan, jika sisi nomor 1 ini sebagai sisi alasnya, maka yang menjadi sisi tutup adalah sisi nomor 3. Wah, kita sudah mendapatkan jawabannya nih kofrens. Gimana? Mudah kan? Tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.